Satuan Reskrim Pores Tanah Bumbu berhasil mengingkus sembilan tersangka pelaku penjamretan yang sering meresahkan masyarakat. Sembilan tersangka ini merupakan satu jaringan yang kerap beroperasi di Batu Licin dan Simpang Empat Tanah Bumbu. Dalam melakukan aksinya, jaringan ini bekerja secara tim di mana dua pelaku mengawasi korban dan dua lainnya melakukan aksi jamret. Dua dari sembilan pelaku jamret ini diketahui masih di bawah umur. Wakapores Tanah Bumbu, Nur Hayat, Dapingi Kasatres Kim Tanah Bumbu AKP, Hairul Bashar mengatakan, angkapan sembilan tersangka jamret ini berdasarkan pengaduan masyarakat, bersama dengan aksi jamret di wilayah ini. Bersama sembilan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya tiga unit roda dua yang digunakan tersangka melakukan aksinya. Polisi juga mengamankan sejumlah handphone, hasil kejahatan tersangka, dan sejumlah uang tudai. Polisi juga masih terus melakukan pengembangan kemungkinan adanya tindak pidana lain terkait kendaraan yang digunakan pelaku adalah hasil kejahatan curanmor. Akibat perbuatannya ini sembilan tersangka dijerat pasal 363 dan 364 dengan hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.